Demi kepentingan penataan dan keindahan kota, tugas gabungan melakukan penertiban terhadap sejumlah bangunan liar yang berdiri di atas drenase di wilayah kota Medan. Kapolsek Medan Timur Komplorona Tambunan mengatakan, dalam penertiban bangunan liar di atas drenase ini pihaknya dilibatkan untuk melakukan pengamanan. Kapolsek Medan Timur menjelaskan, penertiban sejak pagi hingga siang dilakukan bersama, unsur kecamatan Medan Perjuangan, penyiasat bangunan pos organisasi kemasyarakatan pemuda atau KP, pos kamling, dan pelangormas lainnya. Bangunan liar ini dibongkar karena berada di atas fasilitas umum dan mengganggu. Ada pun bangunan liar yang ditertibkan berada di Kelurahan Pandau Hilir dan Sekera Hilir 2. Kegiatan ini menggunakan alat berat jenis eskapator, diawali dengan pembongkaran bangunan di atas drenase Jalan Madong Lubis, Lingkungan 1, Kelurahan Sekera Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan. Kemudian bangunan liar di Jalan Seram, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan. Korona Tambunan juga menyampaikan, seluruh rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan, dalam badan aman dan baik, sekira pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan mengabarkan.